Rendungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh LNG White 10 Agustus 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Selamat pagi kepada kita semua. Bacaan Renungan Pagi kita pada hari ini, tanggal 10 Agustus tahun 2021 berjudul Kita diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus. Ayat inti terdapat di dalam Roma 5 ayat yang ke-10 firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Salib disertai dengan suatu kekuatan yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa. Pengorbanan Kristus mewakili manusia, memalukan usaha dan metode kita yang kerdil untuk memenuhi dan meninggikan umat manusia, untuk menolong pria dan wanita berdosa menemukan Yesus. Usaha anak-anak Allah haruslah dari suatu karakter yang berbeda daripada yang sudah diperlihatkan oleh banyak orang. Jika mereka mengasihi Yesus, maka mereka akan memiliki pemikiran yang luas tentang kasih yang telah diekspresikan bagi manusia berdosa, yang memerlukan suatu persembahan yang amat mahal untuk menyelamatkan umat manusia. Juru selamat kita meminta kerjasama dari putra-putri Adam yang telah menjadi putra-putri Allah. Juru selamat kita menyatakan bahwa ia membawa sumbangan hidup kekal yang dibawa dari surga. Ia harus ditinggikan di atas salib Golgotha untuk menarik semua manusia kepadanya. Kalau begitu, bagaimanakah kita memperlakukan warisan yang telah dibeli oleh Kristus? Kelemah lembutan, penghargaan, kebaikan, simpati, dan kasih harus ditunjukkan kepada mereka. Kemudian kita bisa bekerja menolong dan menjadi berkat terhadap satu sama lain. Dalam pekerjaan ini, kita memiliki lebih dari sekedar persaudaraan manusia. Kita mempunyai persekutuan luhur dengan para malaikat surgawi. Mereka bekerja sama dengan kita dalam menerangi kaum rendah dan yang tinggi. Setelah terlibat dalam pekerjaan itu, pekerjaan penebusan yang menakjubkan, Kristus atas persetujuan Bapaknya bertekad mempertaruhkan segalanya. Betapapun mahalnya, tidak menahan apapun, betapapun berharganya yang akan menyelamatkan orang berdosa yang malang. Ia rela memberikan seluruh isi surga kepada pekerjaan keselamatan ini. Memulihkan gambaran moral Allah dalam diri manusia. Menjadi putra atau putri Allah adalah menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah dan menyerahkan diri dalam kasih yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan diri untuk memperkuat dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Suraku Dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca sebuah kalimat dalam renungan hari ini yang sangat berhubungan dengan pekabaran renungan kemarin tanggal 9 Agustus 2021. Berikut kalimatnya dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 237 paragraf 3 yang berbunyi. Menjadi putra dan putri Allah adalah menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah dan menyerahkan diri dalam kasih yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan diri untuk memperkuat dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Sebab memang hanya melalui Kristus kita dapat menjadi anak-anak Allah. Sebab kepada semua orang yang percaya kepadanya, Yesus memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu rohnya. Oleh rohnya kita dipersatukan dengan Bapak. Sekarang, renungan hari ini menyatakan bahwa oleh kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana maksudnya? Testimonies for the Church, nomor 17, halaman 14, paragraf 1 menjelaskan. Yesus tidak menyerahkan hidupnya sampai dia menyelesaikan pekerjaan yang harus dia lakukan dan dengan nafasnya yang terakhir berseru, sudah selesai. Setan telah dikalahkan. Setan tahu bahwa kerajaannya telah kalah. Jadi, saat Yesus menyerahkan hidupnya dan mati, setan tahu dia kalah. Mengapa setan tahu? Alkitab berkata dalam kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Awalnya, setan tidak terlalu mengerti makna nubuatan ini. Tapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, akhirnya setan mengerti bahwa nubuatan ini telah digenapi dan dia akhirnya kalah total. Roh Nubuat memberikan penjelasan berikut ini dalam Confrontation halaman 19 paragraf pertama. Yang berkata, Tetapi kata-kata ini pada saat diucapkan tidak sepenuhnya dipahami oleh setan. Dia tahu bahwa perkataan itu mengandung kutukan untuknya, karena dia telah menggoda pasangan kudus. Dan ketika Kristus dimanifestasikan di bumi, setan takut bahwa dia memang yang dijanjikan yang harus membatasi kuasanya dan akhirnya menghancurkannya. Kata-kata yang dimaksudkan adalah kata-kata dalam kejadian 3 ayat 15. Meski setan tidak paham sepenuhnya tentang nubuatan itu, tapi dia tahu ada kutukan untuknya dalam nubuatan itu. Dan kutukan itu terjadi setelah Yesus anak Allah datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Review and Herald, Mei tanggal 3 tahun 1906 paragraf 4. Yang menjelaskan, Ketika setan mendengar kata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dia tahu bahwa manusia akan diberi kuasa untuk melawan godaannya. Dia menyadari bahwa gukatannya atas posisi pangeran dari dunia yang baru diciptakan harus diperdebatkan bahwa dia yang akan datang yang pekerjaannya akan berakibat fatal bagi tujuan jahatnya, bahwa dia dan para malekatnya akan dikalahkan selamanya. Jadi, meski setan tidak mengerti sepenuhnya akan nubuatan kejadian 3 ayat 15, tetapi setan tahu bahwa saat nubuatan itu digenapi, dia kalah total. Dan memang benar, Alkitab berkata dalam Ibrani 2 ayat 14, yang berbunyi, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jelas sekali, oleh kematian Yesus, yaitu kematian yang sama dengan kematian manusia, setan yang berkuasa atas maut, musnah. Setan tidak hanya kalah, tetapi musnah. Inilah makna oleh kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sebab oleh karena dosa, manusia terpisah dan menjadi seteru Allah. Namun oleh kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapak. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church nomor 17, halaman 14 paragraf pertama. Berkata, Malekat bersuka cita ketika kata-kata itu diucapkan, sudah selesai. Rencana besar penebusan yang bergantung pada kematian Kristus, sejauh ini telah dilaksanakan. Dan ada suka cita di sorga bahwa anak-anak Adam dapat melalui kehidupan yang taat, akhirnya ditinggikan ke tahta Allah. Oh kasih tak terkira, sungguh kasih yang luar biasa, yang membawa anak Allah ke dunia untuk dijadikan dosa bagi kita, agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah, dan diangkat ke kehidupan bersamanya di tempat kediamannya dalam kemuliaan. Oh, apakah manusia sehingga harga seperti itu harus dibayar untuk penebusannya? Adalah bagian dari rencana penebusan untuk Yesus mati. Sebab memang itulah yang kejadian 3 ayat 15 nyatakan. Yesuslah keturunan perempuan yang tumitnya diremukkan. Dan saat Yesus berseru sudah selesai, genaplah nubuatan itu dan oleh kematian Yesus tersebut, setan dikalahkan, setan dimusnahkan, dosa dihapuskan, dan kita beroleh jalan masuk yang baru dan yang hidup kepada Bapak, yaitu anaknya Yesus Kristus. Dalam tulisan lainnya, Yung Yawad menyatakan, Sains of the Times, May 30, tahun 1865, paragraf 4. Persatuan ilahi dengan kemanusiaan membawa kepada ras yang jatuh nilai yang hampir tidak kita pahami, yang manusiawi dan yang ilahi dipersatukan di dalam Kristus, agar ia dapat mewakili mereka yang harus percaya kepadanya. Yesuslah yang dapat menyatukan kita, manusia, kepada Bapak yang ilahi. Kenapa hanya Yesus yang dapat menyatukan kita dengan Bapak? Manuskrip 33, 1889, paragraf 8 berkata, Kristus adalah pengganti kita sebagai dia yang akan berperang untuk kita. Lengan manusia Kristus merangkul ras yang jatuh dan dengan keilahiannya ia meraih tahta kekal. Inilah dasarnya mengapa Yesus yang dapat mempersatukan kita manusia dengan Bapak yang ilahi. Sebab hanya Yesus satu-satunya makhluk ilahi yang telah menjadi manusia. Dan oleh kematiannya, yaitu kematiannya sebagai manusia, kita diperdamaikan dengan Bapak. Dan jangan lupa perkataan Paulus berikut ini dalam 2 Korintus 5 ayat 18 yang berbunyi, Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Memang benar, oleh kematian Kristus mendamaikan kita dengan Bapak yang adalah Allah kita. Tetapi itu semua dari Allah. Sebab karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia. Agar dalam kemanusiaannya, tumit Yesus diremukkan oleh setan, si ular tua, dan mati di kayu salib. Sehingga oleh kematiannya itu, Yesus meremukkan kepala si ular tua, si setan, sehingga setan kalah dan musnah. Dan dengan itu, Yesus memusnahkan kuasa dosa, yaitu maut dan membuka jalan baru dan hidup kepada Bapak, agar kita yang percaya kepada Yesus, beroleh jalan masuk kepada Bapak. Dan diperdamaikan dengan Bapak, diadopsi kembali oleh kuasa roh Kristus, agar kita semua menjadi anak-anak Allah dan mewarisi kehidupan yang kekal. Inilah makna kita diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih, ya Bapak, atas kebenaran indah pagi hari ini, bahwa kami diperdamaikan, diperdamaikan, dipersatukan kembali dengan engkau, ya Bapak, hanya melalui satu jalan, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh kematiannya, kami diperdamaikan dengan engkau, ya Bapak. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kami, bahwa kami punya harapan, dan karenanya, curahkan roh anakmu dalam hati ini, ya Bapak, biarlah dia berkuasa dan menuntun kami kembali kepadamu, dan pada akhirnya saat dia datang, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.